Anda kembali bersama kami di Kompas malam. Saudara Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan di kediaman Prabowo Subianto. Hasilnya ada empat kandidat yang akan mendampingi Prabowo di pemilu 2024. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengungkap nama bakal calon presidennya telah mengerucut keempat nama. Ia menyebut para bakal Cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Hal ini pun berdasarkan kesepakatan dari para ketumpar Pol Koalisi Indonesia Maju. Nantinya akan ada pertemuan lagi dalam waktu dekat untuk merampungkan penentuan nama Cawapres. Kasih jalan ya teman-teman ya. Kasih jalan dulu. Kasih jalan. Di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi empat nama. Empat nama yang bisa sampaikan adalah satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Ya, terk pertemuan Koalisi Indonesia Maju, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Ada Triksi, Valencia. Triksi, selamat malam. Apa saja hasil pertemuan Koalisi Indonesia Maju? Ya, selamat malam. Jadi tadi kalau misalnya disampaikan adalah ada beberapa hal yang sudah disepakati dari delapan ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. yakni yang pertama adalah menyempakati bagaimana cara Koalisi Indonesia Maju ini menghadapi nanti pendaftaran bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden ke KPU mendatang yang juga sudah tidak lama lagi. Kemudian juga tadi menyempakati terkait dengan program-program maupun juga strategis dari Koalisi Indonesia Maju yang dikatakan adalah menyempakati bahwa tetap meneruskan program-program yakni seperti program-program Presiden Joko Widodo. Mengingat juga bagaimana beberapa partai maupun juga anggota yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju ini ada di dalam bagian kabinet dari Presiden Joko Widodo. Jadi sudah mengerti, sudah paham apa saja program-program yang baik untuk kemudian bisa diteruskan. Dan yang juga menarik untuk diperhatikan adalah terkait bakal calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping dari bakal calon presiden Prabowo Subianto. Tadi sudah disampaikan bahwa memang ada empat nama yang sudah mengerucut dan ketika tadi kami mengkonfirmasi kembali kepada Sekjen Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani siapa kemudian nama-nama tersebut apakah sudah memberikan konfirmasi atau kesediaannya untuk dijadikan pendamping bagi bakal calon presiden Prabowo Subianto namun dirinya menyampaikan bahwa dalam rapat tadi tidak disebutkan nama-namanya. Nah kalau kita melihat ke belakang sudah ada nama-nama yang beredar yakni kalau kita ingat yang pertama adalah ada Erick Thohir yang kemudian diusung oleh Partai Amanat Nasional yang juga saat ini menjadi Menteri BUMN lalu kemudian ada juga nama Kofifa ini juga sempat muncul yang juga hangat dibicarakan juga sudah sering beberapa kali ketemu dengan Prabowo Subianto kemudian juga sudah ada komunikasi yang terjadi sejak lama. Lalu kemudian ada juga dari Rituan Kamil yang waktu itu juga sempat mencuat namanya lalu selain itu ada lagi satu lagi yakni satu lagi yang tadi juga disampaikan ini juga masuk menjadi kriteria yang akan dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden. Nah nanti dalam minggu ke depan ini juga akan dilakukan pertemuan kembali akan membahas lagi mengerucut lagi siapa yang kemudian sesuai ataupun juga memenuhi kriteria karena tadi disampaikan baru dari empat daerah tersebut ada yang dari luar Pulau Jawa kemudian juga ada yang dari Jawa Barat Jawa Timur kemudian juga ada yang dari Jawa Tengah Nah yang satu lagi ini adalah Gibran yang juga sempat santer namanya dan saat ini juga masih dalam uji MK terkait dengan batas usia bakal calon wakil presiden yang bisa maju Nah ini juga masih menunggu kemudian bagaimana nanti pada hari Senin kemungkinan hasil dari uji MK terkait dengan batas usia bakal calon wakil presiden itu adalah nama-nama yang kuat yang kemudian menempel masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden akan mendampingi Prabowo Subianto Nah jadi tadi disampaikan juga bahwa kepada partai-partai koalisi yang juga sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini diharapkan untuk tetap berada di Jakarta namun tetap bergerak ke akar rumput untuk mengetahui untuk memberikan konsolidasi maupun juga mensosialisasikan apa yang kemudian menjadi suara-suara dari akar rumput sesuai tidak dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan di partai dari rapat Koalisi Indonesia Maju pada hari ini nah itulah yang tadi disampaikan dalam rapat secara tertutup yang berjalan selama kurang lebih selama satu jam jadi kita akan nantikan minggu depan kemungkinan yang disampaikan bahwa akan ada rapat lagi terkait dengan pekerucatan nama siapa bakal calon wakil presiden maupun juga strategi yang akan dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju ya Triksi terima kasih Triksi Valencia Jurnalis Kompas TV Jurnalis Kompas TV